Intro Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purbaya. Pemirsa warga desa yang terisolasi banjir di kawasan kota Sublusalam, Selatan Aceh, memperoleh bantuan. Bantuan tanggap darurat itu diangkut menggunakan beca mesin akibat sulitnya akses menuju lokasi warga. Banjir yang menyejang kota Sublusalam, wilayah Selatan Aceh, belum berkesudahan. Akibatnya, warga yang tinggal di tiga desa di kecamatan Runding pun terisolasi. Untuk meringankan beban mereka, aparat kepolisian dari Polres Sublusalam menggelontarkan bantuan tanggap darurat kepada warga. Sulitnya akses menuju lokasi, terpaksa sebagian aparat kepolisian menerobos untuk menjangkau warga. Bantuan yang langsung dikawal Kapolres Sublusalam, AKBP Muhammad Yanis bersama istrinya pun mengalami kesulitan. Untuk dapat menjangkau lokasi, Kapolres dan istri pun dilansir menggunakan beca mesin milik warga sekitar. Banjir yang melanda kota Sublusalam terjadi akibat luapan sungai Lai Soraya yang tak mampu menampung volume air sesaat digulir hujan beberapa hari terakhir. Bukan hanya menerpah permukiman, hal perkebunan dan pertandingan pun terlendap. Terima kasih telah menonton!